Ketua Umum, Ketum, PSSI, yakni Erick Thohir, berjanji akan menjadikan timnas Indonesia lebih kuat lagi pada laga ketiga dan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Squad Garuda akhirnya telah menyelesaikan kampanye awal mereka pada babak perbutan tiket menuju Piala Dunia 2026 itu. Hasil yang didapat oleh anak Asushin Taeyong itu juga cukup baik. Mereka mampu mengoleksi dua poin awal usai menahan imbang timnas Arab Saudi, 1-1, dan timnas Australia, 0-0. Catatan itu membawa tim merah putih duduk manis di peringkat keempat kelas men sementara grup C. Kini, mereka harus menatap dan mempersiapkan diri sebaik mungkin jelang laga ketiga dan keempat grup C. Jelang pertemuan itu, timnas Indonesia kini tengah dirancang untuk menjadi tim yang lebih kuat lagi. Seperti diketahui, tim besutan Shintayong akan ketambahan dua pemain keturunan lagi dalam waktu dekat. Kedua pemain tersebut adalah Mace Hilgers dan Eliano Rejders. Sebelumnya, Shint selaku pelatih kepala berharap kedua pemain tersebut sudah bisa tampil pada November mendatang. Hal itu dikarenakan ada fase transisi di pemerintahan Indonesia dan kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, pada Oktober mendatang. Namun, proses naturalisasi Hilgers dan Eliano tetap diusahakan rampung pada Oktober nanti. Kabar itu disampaikan langsung oleh ketum PSSI, yakni Erik Thohir, setelah laga antara Indonesia dan Australia berakhir, Selasa, 10 September 2024. Kita banyak bertahan, ataknya belum maksimal, mungkin nanti dengan perlu latihan. Jika tak Erik, dikutip superbowl.id dari antara news. Oleh sebab itu, Erik berharap dengan adanya pemain seperti Eliano yang merupakan pemain versatile dan Hilgers di posisi back tengah, mampu membuat lini depan dan belakang Indonesia lebih baik lagi. Dan penataan pemain seperti Eliano mungkin counterataknya bisa lebih bagus lagi. Kalau mes Hilgers, saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi, jadi ya kita coba perbaiki setiap bulan, eh jelasnya. Sejauh ini, surat rekomendasi naturalisasi Hilgers dan Eliano sudah ditandatangani beberapa pihak seperti Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo, dan Menteri Sekretaris Negera, Mensesnek, Pratikno. Kini hanya tinggal menunggu Presiden RI, yakni Joko Widodo, untuk menandatangani surat rekomendasi tersebut. Erik yakin kedua pemain itu sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sebelum duel kontra Bahrein dan Cina berlangsung. Pak Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek sudah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrein dan di Cina, dipungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.